operasinya dikontrol ke mata dulu kalau udah jelas dari mata emang udah bahwa matanya gak bisa dipertahankan lagi mau gak mau saya harus terima waktu ini diangkat juga matanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya adalah nenek dari asal lina putri yang mendampingi dia dari kecil dari bayi sampai dia kena kanker kanker rapromi sarkoma awalnya dari benjolan kecil kayak seperti digigit nyamuk di muka terus dalam beberapa bulan langsung membesar pertama saya dirujuk ke rumah sakit umum tanggerang habis di biopsi di oper ke rumah sakit kito setelah di kito di jalanin kemo jalanin kemo dari yang besar menutup lukanya tadi kan air ngempes sampai sekarang sampai lagi itu kontrolnya rumah sakit kito masih itu kemo jalan ada rencana mau dioperasikan ini mungkin bulan oktober lah oktober ini dioperasi cuman karena matanya mau diangkat juga jadi saya tunda dulu itunya operasinya dikontrol ke mata dulu kalau udah jelas dari mata emang udah bahwa matanya saya gak bisa dipertahankan lagi mau gak mau saya harus terima matanya diangkat juga matanya untuk sekarang dia masih menjalanin kemo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada donatur berbagi semangat donasinya sudah asalina terima semoga bermanfaat untuk pengobatan asalina amin makasih selamat menikmati